Ruang instalasi bedah sentral Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah menerima 5 pasien yang seluruhnya adalah anak-anak untuk menjalani operasi celah bibir atau bibir subik. Satu di antara 5 pasien itu bahkan baru berusia 4 bulan. Kegiatan ini diadakan secara gratis untuk pasien dari keluarga tak mampu dan seluruh biaya operasi ditanggung oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa penderita bibir sumbing jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi seperti kesulitan makan, bernapas, mendengar, bahkan berbicara serta meningkatkan risiko malnutrisi dan bahkan gangguan psikologis. Sehingga diharapkan dengan adanya operasi gratis ini bisa mengembalikan senyum dan harapan dari wajah anak-anak. Beberapa pasien yang dioperasi di dalam kami tanyakan semuanya mengatakan bahwa kenapa baru melaksanakan operasi baru berpartisipasi karena baru tahu seperti informasi dan bantuan seperti ini sangat jarang dilakukan. Sebelumnya pemerintah telah mendata sejumlah anak dengan bibir sumbing yang berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan. Dan sudah didapatkan ada 11 pasien yang terdaftar. Namun baru 5 orang yang mendapatkan penanganan. Sedangkan 6 di antaranya masih menjalani isolasi mandiri dikarenakan terkonfirmasi COVID-19 sehingga harus ditunda. Aziz Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan Susah, menyusui susah.